Halo, selamat datang lagi di area games. Di video kali ini saya akan mengunboxing smartphone Xiaomi, yaitu Mi 8 Lite. Akhirnya Xiaomi masukin seri Mi bergaransi resmi di Indonesia. Selama ini kan masukinnya seri Redmi, terus harganya ini 3,7 juta. Ini dia barangnya Mi 8 Lite. Ada logo TAM di pojok kiri atas. Kita buka dulu ya segelnya. Warna boxnya pink, ada gradasi warna gitu, antara warna ungu dan juga warna biru di bagian bawahnya. Ada beberapa fitur yang diunggulkan dari Mi 8 Lite. 24MP AI Selfie, 12.5MP kamera belakang, layar 6,2 inci, dan terakhir ada Snapdragon 660. Warnanya Aurora Blue, RAMnya 4GB, dan internal storage-nya 64GB. Kita buka boxnya. Pertama ada SIM Ejector. Ada converter, kemudian ada converter, jack audio. Seperti yang kita ketahui, seri Mi 8 Lite ini nggak ada jack audionya. Nggak ada port jack audio. Ada buku manual dan keterangan servisnya, ada dimana aja lokasi untuk kita servis. Kemudian kita udah dapet cache transparan. Lumayan nih, kita jadi nggak perlu beli lagi untuk casing transparannya. Ini kepala chargernya, outputnya itu 2A, dan ini kabel USB Type-C. Udah kekinian ya. Di bagian bawah ada port type-C, lubang speaker, dan mikrofon. Di bagian atasnya ada notch atau poni, dan kamera 24MP. Di samping kiri ada slot SIM dan microSD. Untuk Mi 8 Lite ini pake konfigurasi hybrid. Jadi temen-temen harus milih slot kedua itu mau dipake untuk SIM. Atau untuk kartu memori tambahan. Di bagian samping kanan ada tombol volume dan power. Warnanya cakep ya. Efek pantulan kacanya tuh mantul. Bodinya ini terbuat dari kaca, jadi feel genggamannya mantep. Pas di tangan, dan juga ini bakalan terlihat premium. Tapi ingat, kalau kaca gini harus hati-hati. Karena pasti bodinya bakal licin. Terus kalau udah jatuh, retak udah tuh bodi. Dan lagi model kaca begini bakalan nempel sidik jari kita. Jadi harus sering-sering diolap. Oh iya, di bagian belakangnya ada sensor sidik jari, lampu flash, dan dual camera. Kita coba pasang case transparan dari Xiaomi-nya. Untuk case-nya ini presisi. Semua terlindungi, dan di bagian samping itu ada tulisan desain by Mi. Oke, kita hidupkan dulu smartphone-nya. Untuk sisa storage, pertama kali sebelum diisi aplikasi dan file, available-nya ini sekitar 50,71 GB. Berarti kepake sama sistem itu sekitar 14 GB. Sedangkan untuk RAM-nya itu tersisa 2,5 GB dari total RAM 4 GB. Untuk versi MIUI ini, kita masih pake yang versi 9. Tapi tenang, temen-temen bisa langsung update via OTA untuk ke MIUI 10. Dan untuk Android-nya masih versi 8.1. Dan rencananya bakalan dapet Android Pie yang ke-9 itu di awal tahun baru ini. Dan ini ada beberapa foto dari hasil kamera belakangnya. Check it out. Oke, sekian dulu video dari area games. Mungkin di video berikutnya bakalan saya tes untuk gaming. Ditunggu aja nanti videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya.